107,7 SM dan juga Sunsal Media Baiklah dok kita langsung saja baca atensi ya karena ini merupakan seksi terakhir segmen terakhir dan ya Baiklah ini ada yang masuk dari G Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Nur di sidok kiri Baiklah Ibu Nur berkata saya kan mempunyai anak berumur satu tahun satu bulan sudah hampir satu bulan ini dia kadang-kadang panas kadang-kadang enggak tapi saya sudah berobat dan sudah menjalankan lab dan hasilnya gejala tipes harus tapi dirawat jalan saja dok pertanyaan saya apa yang saya harus lakukan dan pantangannya apa saja dok yang boleh dan tidak boleh usianya berapa usianya satu tahun satu bulan ya ya sebelah rohman rohim ya jadi begini eh yang harus dilakukan ya ikuti anjuran dari dokter tersebut ya misalnya dikasih obat apa diminum ya itu yang pertama yang kedua kalau memang misalnya disuruh kontrol-kontrol gitu karena dokter juga tak harus tahu pengembang apa pengembangan dari pasien perkembangan dari pasien itu sendiri ya karena biasanya kita kasih dosisnya akan dosis yang rendah kan gitu ya nanti kalau belum sembuh diganti obat atau dinaikkan dosisnya gitu gitu jadi memang harus butuh tahu perkembangan pasien seperti apa Nah kalau memang disuruh kontrol gitu ya terus yang ketiga yang harus dihindari misalnya ibunya makan pedes ya karena itu nanti biasanya pengaruh sampai kekasih gitu asnya kepedes gitu ya kan besarnya gitu ya Nah jadi tetap aslinya harus dilanjut ya aslinya harus dilanjut biar apa biar si bayi ini mendapatkan suatu sistem apa namanya biar mendapatkan suatu kekebalan kekebalan tubuh tapi secara alami gitu besar alami nah untuk penggunaan asli kalau sampai sempurna ya umur dua tahun itu Iya ya jadi sampai dua tahun tetap asli harus dilanjutkan ya walaupun diare walaupun mencret walaupun apa asli tetap dilanjutkan berhenti ya kecuali memang apa namanya ibunya lemah atau apa-apa mungkin bisa pakai suar mula atau aslinya enggak keluar nah itu baru dalam keadaan khusus itu memang perlu tindakan-tindakan khusus dan gitu tapi kalau selama aslinya masih ancar bayinya enggak ada masalah kalau masalahnya cuma pencret demam itu tetap harus dilanjut biar apa biar mendapatkan kekebalan tubuh kan gitu iya terus ibunya jangan makan sambal sambal dulu ya jangan makan kecet-kecet dulu nih soalnya efeknya ini terus kalau nah ini yang terpenting terus kalau memang ibunya periksa ke dokter bilang dokter saya ini baru menyusui jadi biar dikasih obat-obat ya yang tidak sampai apa namanya tidak sampai dikasih itu dikasih obat-obat itu jadi lebih lebih aman bagi si ibunya dan juga si anaknya gitu Nah terus yang terakhir ini yang paling penting sekali itu apa kebersihan dari media yang dibuat makan oleh si bayi itu nah ini paling sering ibu-ibu di rumah itu salah ya harusnya direndam air panas dulu kan gitu ya ya harusnya direndam air panas biar bakterinya mati ya dicuci dengan bersih pakai sabun biar bakterinya mati habis itu dikeringkan dilap pakai tisu yang bersih terus ibunya juga harus cuci tangan nih nah ibunya harus cuci tangan dulu sebelum makan bayinya juga tangannya sering dicuci karena apa biasanya bayi nggak ngemut apa ngemut jari-jarinya nggak sengaja gitu apalagi ini terutama ibu-ibu di daerah kamu kampung atau desa-desa gitu ya biasanya apa ngasih-asih ya dari puting dari puting susunya itu sendiri tidak dibersihkan sehingga apa banyak bakteri ngumpul di situ terkena tangan baik tangan si bayi maupun tangan si ibu sehingga apa terjadilah penularan-penularan bakteri yang sangat cepat sekali nah akhirnya yang rugi lainnya ibunya dan keluarga besarnya juga rugikan seperti itu nah terus yang harus dihindari selanjutnya adalah ini jika terdapat Hai orang yang kena tipis dalam satu keluarga itu misalnya bapaknya kena tipis nih nah ini bapaknya harus apa jangan buang BAB sembarangan ya jangan BAB dikali gitu karena itu nanti akan menularkan ke yang lain kan gitu menularkan ke yang lain atau kebersihan dari anggota keluarganya itu yang ada yang kurang ya terutama yang kena tipis itu sehingga nanti terjadi penularan di bayinya ini bayinya mau sembuh kena lagi banyak mau sembuh kena lagi itu nanti kasihan kan iya kalau bayi sering kesakitkan nanti kecerdasan yang mengalami penurunan kecerdasannya itu semoga itu bisa menjawab Bu Nur yang ada di stok ini belaiklah dok ini ada lagi atensinya Assalamualaikum dok Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh dari Hindun di Pasurwan sudah dua minggu lebih saya sakit awal dokter pertama bilang bahwa saya terkena gejala tipis sekitar satu minggu saya terbaring ketika saya sudah berasa sehat saya kembali melakukan aktivitas dan ternyata malam hari saya panas dingin dok panas dingin itulah yang saya rasa ketika malam hari tiba dan saya pun berobat kembali dengan dokter yang berbeda tetapi dokter ini menjelaskan bahwa saya tidak tipis melainkan mah mohon bantuannya dok ya untuk bisa dijelaskan penyakit apa ini Oh ya sebelumnya udah periksa lab Nah itu dia ya ini tidak ada keterangannya ya biasanya memang begini ya biasanya begini orang pertama kena tipis nih datang ke dokter ya dengan gejala ini 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 tapi belum dilakukan lab kan gitu berarti kita namanya suspect atau curiga tipis tipis kan gitu belum pasti tipis nah kita kasih obat ya sembuh-sembuh terus ngerasa kamu lagi dengan gejala yang sama datang ke dokter yang kedua di diagnosis mah nah kalau menurut saya pribadi itu mungkin bisa tipis sama mahnya yang kambuh gitu dua-duanya bisa gitu karena memang Hai kalau tipis itu susah terpisah dengan penyakit lambung dan usus gitu karena memang yang diserang itu nah gitu jadi ya saat si pasien ini kondisi atau kegembangan tubuhnya ngedrop misalnya banyak aktivitas kecapekan makannya tidak teratur Nah itu akan menyebabkan relapse atau kambuh kekambuhan pada tipisnya itu jadi bisa kambuh itu memang benar itu dan apa yang dialami pasien ini memang seperti itu ya Hai dan kalau memang dinyatakan mah nggak masalah kita kasih obat mah gitu nggak masalah itu karena memang dari mahnya itu mungkin bisa tertutupi karena tipisnya itu sendiri dari lang susah kalau penyakit tipis itu berdiri sendiri tanpa ada keluhan di apa namanya di lambung sama usus tuh mustahil karena memang yang diserang ya dari tipis itu penyakit tipis itu memang Hai lambung atau usus memang dari daerah sistem pencernaannya pencernaannya itu sendiri ya bahkan ini apa namanya sangat berbahaya sekali kalau memang bisa sampai ususnya bocor atau lambungnya bocor ya udah itu nanti kita dilakukan tidak akan operasi kalau memang sampai bocor ya dilihat kebocorannya seperti apa sampai derajat berapa gitu terima kasih jawabannya dok dan ini ada yang masuk Assalamualaikum dok alamussalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ridho di Probolinggo saya sakit tipis sudah hampir tiga bulan kadang sembuh kadang kumat lebih sering kumatnya saya baru satu kali opnama makanan yang saya konsumsi nasi bubur dan telur rebus pertanyaan saya satu Apakah kelenjar getah bening membengkak merupakan hal yang wajar saat sakit tipis dua adakah resep obat yang bisa diberi terima kasih mohon penyerahannya ya terima kasih atas pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus ya Nah ini ini apa namanya kadang kita tidak tahu itu Wah ini ada yang bencul-bencul apa nih ini jangan-jangan kanker nih itu nambah stres kita akhirnya penyakit yang utama misalnya tipis tadi ya itu akan semakin parah ya karena dalam kondisi stres kita Nah jadi jawabnya memang bener ya dalam keadaan kita tubuh tubuh kita itu terdapat suatu infeksi entah itu virus atau bakteri Hai eh organ-organ yang mengatur sistem kekembaran tubuh itu akan membengkak ya jadi kelenjar-kelenjar getah beningnya itu membengkak misalnya di daerah selangkangan yang paling sering biasanya ya karena tipis yang diserang daerah perut ya jadi yang dekat dengan perut selangkangan nah daerah situ membengkak itu sesuatu yang wajar ya tidak perlu dikhawatirkan dan dicemaskan kan gitu misalnya lagi kalau kita batuk atau flu atau pilek gitu ya jadi kelenjar getah pening yang membengkak daerah mana daerah sini daerah dibawah dagu di deket daerah area-area leher gitu ya gitu jadi memang itu bener ya usah dikhawatirkan terus apa tadi pertanyaannya yang yang ini ya itu dari orang yang sama untuk eh apa adakah resep obat yang bisa diberi nah untuk resep obat ya ya kita pastikan ya kita pastikan itu memang bener enggak si pasien mengalami seperti itu itu yang pertama ya yang kedua dokter yaitu butuh melihat kondisi pasien ya karena pasien dengan kondisi-kondisi tertentu jelas sobatnya berbeda nah untuk bisa mendapatkan resep yang harus periksa ke dokter dulu ya ya gitu jadi kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ini warga negara yang baik kan gitu ya kode etiknya kode etiknya seperti itu ya Iya next next ini Assalamualaikum dok Oke Waalaikumsalam dari Sela di Wonerjo tulang keropos apakah bisa disembuhkan wah ini agak melenceng pertanyaannya tapi mungkin bisa dijawab ya untuk tulang keropos misalnya usia-usia tua itu ya usia-usia senja itu memang ya susah ya susah tapi kalau untuk usia muda itu kita bisa kita terapi itu itu saja atensi yang masuk oh iya nih ini perlu yang yang perlu saya sampaikan tadi ada yang beberapa materi yang kelewatian jadi yang belum kita bahas ini apa namanya ya jadi penularannya berdari bakteri tipe dari penyakit tipe situ ya yang disebabkan oleh bakteri Salmonella penularannya secara fecal oral jadi apa namanya secara lewat mulut lewat mulut kalau orang jadi lewat kotoran itu terus lewat mulut lewat jadi makanya kita harus apa namanya harus jaga hijenitas ya terus jangan buang BABD kali karena itu nanti membawa ini bakteri-bakteri virus dari air-air kali itu ya kalau ada orang yang misalnya di daerah yang lebih atas yang menderita penyakit tipus mencret gini-gini nah akhirnya kita kena kebalah kena semua nah itu nah jadi penularannya lewat itu jadi apa yang harus kita lakukan yaitu tadi jaga kebersihan kan berarti gitu terus makanan apa yang harus dihindari nih bagi orang-orang tipus yang pertama adalah makanan yang pedas ya pedasnya mulai dari pedas karena jahe karena cabe atau lombok atau karena merica merica nah itu tetap enggak boleh karena itu akan merangsang terjadinya iritasi ya jadi semakin parah itu yang kedua adalah makanan yang asem ya yang kecut-kecut ya misalnya seperti buah-buahan kalau untuk orang tipus enggak boleh dulu kecuali kalau memang buah-buahan yang enggak kecut misalnya seperti apa seperti melon nah ini enggak papa nih orang tipus konsumsi melon atau pepaya pepaya enggak ada masalah kan gitu ya terus lagi apa kopi ya kopi enggak boleh dulu terus apalagi coklat ya coklat jangan dulu karena apa namanya nanti memperlambat proses penyembuhan terutama kalau sakitnya di daerah lambung gitu ya terus teh jangan dululah ya teh terus makan makanan yang susu susu jangan dulu kalau orang susu ya orang kalau orang tipus ya pasien yang kena tipus jangan konsumsi susu dulu ya di sini kan ada ini nggak apa-apa konsumsi susu ini susu itu biar kegembangan tubuhnya meningkat enggak Ahsan kalau memang perlu daya tubuh daya tubuh yang kuat untuk meningkatkan dengan daya tahan tubuh kita konsumsinya madu tapi ini apa namanya untuk konsumsi madunya jangan berdeketakan sama minum obat kan gitu karena apa di dalam madu terdapat suatu antibiotik juga ya gitu terus apa namanya karena susu dilarang kenapa karena itu akan memperlambat proses penyembuhan kalau misalnya lambungnya luka kan gitu ya karena kalsium dalam susu itu akan memperlambat proses penyembuhan dari orang yang kena tipus terutama gangguannya di misalnya di lambung itu nah itu makanan-makanan yang harus dihindari terus kita harus ngapain nih kalau udah kena tipus kan gitu yang pertama jelas periksa ya dong kedua kalau sudah periksa kita ikuti instruksi instruksi ya atau arahan-arahan atau edukasi yang telah diberikan oleh dokter ke pasien dan gitu ya terus kita harus banyak istirahat dulu nah ini makanya nih kenapa orang sebenarnya kalau tipus itu enggak perlu dirawat di rumah sakit tidak masalah itu cuma apa kalau dirawat di rumah saya itu lebih enak lebih enaknya kenapa karena disana pertama kita tidur terus istirahat terus sehingga recovery nya cepat proses penyembuhnya cepat ya terus makannya kalau di rumah sakit bisa terjaga misalnya disana disuruhkan bubur iya gitu ya Oh ya tadi makanan yang harus dimakan orang tipe adalah yang halus-halus dulu yang harus harus dulu jangan yang kasar-kasar kan gitu terus apa namanya diusahakan kondisi perlu jangan sampai kosong jangan sampai makannya telat ya jadi harus nyemil nyemil apa nyemil roti misalnya itu boleh nggak masalah ya jadi itu mulai dari makanan sudah terus istirahat yang cukup iya ya istirahat yang cukup sudah terus ini apa namanya jangan lupa untuk mengurangi stress mengurangi ini yang sering yang susah yang sudah dilakukan oleh pasien masih kepikiran ini itu kadang orang tipe sudah terkapar di rumah sakit masih kepikiran usahanya nah itu dia itu yang susah makanya nanti recovery nya lebih susah lagi kan gitu terus yang terakhir adalah banyak minum air putih sebanyak-banyaknya ya misalnya satu jam satu gelas jam satu gelas itu nggak masalah Hai seperti itu mungkin ada yang ditanyakan lagi ya mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dok luar biasa sudah sekali Alhamdulillah Syedso pada malam hari ini banyak atensi yang masuk semoga ulasan dari dokter Agis tadi bisa membantu ahbabun nabi dan pemirsa Syedso sekalian untuk mengatasi penyakit tipus ini dok ya ya dan tentunya bagi pemirsa dan juga pendengar ahbabun nabi sekalian yang ingin menyaksikan riran atau replay acara live kita tentunya bisa di searching di Sunsal Media ya subscribe YouTube-nya tentu ya Insyaallah Barokah Baiklah dok mungkin ada pesan terakhir gitu ya pesan terakhirnya adalah untuk tidak terkena tipus ya yang pertama berdoa 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 yang kedua jaga kebersihan dan pola makan Iya dok ya cukup itu saja Hai bagi pemirsa atau para pendengar semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat jika ada kesalahan-kesalahan yang dari saya mohon dimaafkan dimaafkan ya harus banyak maafnya nih Iya dok ya remang banyak kekurangannya kan gitu ya Iya dok ya Allah nalem biswa iya terima kasih demikian juga saya pamit undur diri hadam ini walafu minkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa minggu depan Hai abangnya Terima kasih.